Intro Halo dia dan sebalik lagi sama aku Hevy di Dia Misteri Di episode kali ini kita akan ngobrol sama bintang tamu yang sudah datang ke studio dan siap menceritakan ke kita pengalaman horror yang beliau pernah alami Jadi ini adalah episode kedua di Dia Misteri Podcast yang kalau sebelumnya kita ketadangan tamu dari Kak Yoga Nah kalau sekarang kita telah kehadiran dengan tamu kita, Kak Ganda Halo Kak Halo, selamat siang ya Halo teman-teman semua, terima kasih atas undangannya untuk datang di Dia Dona Iya, Dia Dona, Dia Misteri Dia Misteri Sebelumnya saya juga ini ya untuk Dia Dona Nah itu senang juga saya ngikutin ya follow ya Walaupun saya cowok, tapi saya juga follow Karena ini ada rekomen dari teman saya sebenarnya ya Ya bagus juga sih tips-tipsnya Cuma lately ini ya, saya kok tau ada misteri ya Ada kanal misteri Nah, kanal misteri ini yang kira-kira, wah ini aku cocok nih untuk tell story disini ya Nah ya, today kayaknya banyak sih yang mau saya ceritain ya Banyak banget Cuma nanti saya akan cerita yang mungkin bisa lebih engage ke teman-teman lah nanti Dia Zenz ya, hai Dia Zenz Jadi kadang-kadang akan menceritakan beberapa cerita ya, bukan hanya satu aja ya Nah silahkan Kak, langsung as aja ya, pasti Dia Zenz Oke Oh jadi teman-teman ya, saya kepingin cerita tentang ini pengalaman saya ya Pengalaman pribadi dan semua ini ceritanya benar-benar organik ya Real terjadi pada kehidupan saya Jadi sebelumnya saya ini memang seorang pengajar ya teman-teman di sebuah kampus di Malang Nah, nanti story ini arahnya akan kesana Saya cerita nanti ada apa aja sih yang sudah terjadi di kehidupan saya waktu saya kerja Kemudian nanti secara pribadi saya punya story juga nih teman-teman Gak kalah menarik juga ya Ada juga nanti yang satu cerita intinya yaitu Dimana saya punya seorang teman Yang mana ketika saya foto sama dia Itu selalu ada penampakan di belakangnya Dan itu benar-benar real, ada fotonya juga nanti Yuk teman-teman Saya mulai story dari yang pertama Saya waktu itu, ini cerita masih baru aja ya, baru aja terjadi Dan itu minggu ini ya Mbak Evi ya, minggu ini terjadi Ketika itu saya lagi lembur di kantor ya, lembur di kantor kurang lebih jam 8 malam Saya ada project Dan project itu mengharuskan saya masuk di sebuah bilik ruangan Di bilik ruangan di kantor itu Nah, ketika saya lagi asing ngerjakan itu tiba-tiba Saya gak ada feeling apa-apa sih, gak ada feeling apa-apa Tapi ternyata di kaca sebelah saya Itu saya sudah mulai kerasa gak enak gitu Feelingnya udah gak enak Nah, namanya orang kerja di laptop itu kan pasti fokus ya Fokus ya Nah, ketika saya fokus itu bener-bener Kalau kita lihat ke depan Itu biasanya mata kiri kanan itu apa sih kelihatan ya Ekor matanya Betul, ekor mata itu ya Ketika saya lihat ke depan Samping sebelah kiri itu saya ngeliat Seperti ada orang lewat gitu Padahal jam segitu sudah pulang semua Karyawan itu udah gak ada, udah sepi Nah, ketika itu Dapat setengah jam Setengah jam dari saya kerja itu Saya digedor, mbak Berak, berak, berak Wah, saya kaget banget itu Saya toleh ke kiri Padahal jarak kaca bilik dengan saya itu hanya dua tengkil Karena biliknya kan lumayan kecil lah ya Gak lebar gitu Saya digedor gitu Saya noleh dong Akhirnya saya lihat Saya lihat Gak ada orang ya Saya sampai keluar tuh Keluar dari Saya lihat kelas yang lain juga kosong, kosong, kosong Ya, saya balik Saya balik kerja proyek lagi Itu jam berapa? Kurang lebih jam 8 itu startnya 8 malam Saya start di teror itu jam 8 Dan itu berlangsung sampai kurang lebih jam setengah sepuluan ya Setengah sepuluan Oke, saya lanjut ke proyek Nah, waktu saya kerja lagi Keberakan kedua itu datang dengan jeda setengah jam dari keberakan sebelumnya Dan itu benar-benar real itu rasanya Keras itu Prok, 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 prok gitu ya Samping kiri Saya buka akhirnya Pintu saya buka Jadi saya recording Saya recording sambil saya editing Sebelah sini saya buka pintunya Nah, gak lama setelah itu Saya udah ngerasa safe dong ya Ternyata saya feeling tuh tiba-tiba gak enak gitu Gak enak Namanya orang habis ada kejadian pasti ada ya Feeling-feeling Apa ya? Floating gitu lah rasanya Saya angkatlah laptop Saya pindah ke ruang yang lain Nah, di ruang yang lain Kayaknya saya diikuti Kayaknya sih diikuti Soalnya pada saat saya disitu Saya pindah Saya duduk Saya mulai kerja lagi Itu yang namanya Apa namanya Meja dari mahasiswa itu ya Meja itu kan berat Kursi yang sekaligus meja ini ya Itu berat Mungkin kalau CCTV di kantor bisa kelihatan ya Itu diputer gini Bergerak sendiri Dan itu Saya melihat sendiri tuh Di depan saya Ya Itu ada meja mahasiswa ya Kursi mahasiswa itu Yang ada tanganannya itu Itu gerak sendiri mbak Gerak sendiri Dan tangannya ini pas ngadep ke saya Wah rasanya luar biasa Dan saya gak ngerti ya Padahal saya disitu gak pernah bikin sesuatu yang aneh-aneh atau apa Cuman saya cari informasi Setelah itu saya cari informasi dari Petugas keamanan di kampus ya Itu mengatakan memang kalau sudah timing Karyan pulang Udah time out gitu ya Disarankan untuk Memang cepat pulang Iya Soalnya Kenapa pak kok seperti itu Saya itu Iya soalnya gantian pak What? Saya ganti Gantian Katanya itu gantian Tapi ternyata memang bener Yang ngalamin gitu gak cuma saya aja Ada beberapa temen yang juga ngerasain hal kayak gitu Dan yang paling ultimate adalah ketika tadi ini ya ngadep ke saya ya Nah saya itu ketenggengen pak Saya ketenggengen gini Terus saya kudung ngapain gitu Posisi kursi dari gini Ngadep ke saya Langsung shock Shock saya Iya Saya shock Saya ketenggengen Akhirnya saya tinggal itu laptop Saya tinggal Saya keluar dari ruangan itu Dibilang kabur ya gimana ya Nanti orang lihat Badannya besar kabur Rasa juga gimana Tapi memang feelingnya saya gak pas banget waktu itu Sangat-sangat gak enjoy lah saya dengan situasinya kayak gitu Nah itu terus saya ditanyain kan waktu itu sama security yang lewat disitu Pak Ganda kenapa pak Kenapa kok keliatan kayak pucat gitu ya Kayak orang ketakutan gitu Enggak pak saya enggak takut sebenarnya Kaget saya ini pak Iya kenapa kok kaget Lah itu pak posisi bahanku itu bisa ngadep ke saya kayak gitu Padahal saya udah pindah Duh pak Emang kalau jam segini itu Udah saatnya Ini pak gantian gitu Duh kok bapak langsung ngomong kayak gitu Saya tanya gitu Iya pak Soalnya ya kami juga kan jaga malam disini Kami juga tau ya gimana Siklusnya disini tuh kayak apa Nah kayak gitu jadi mbak Evie Ketika itu laptop kan masih di ruang yang itu tadi saya tinggal Setelah ngobrol sama security Saya mau balik kesitu Saya antarin kah pak Oh gak usah pak Terima kasih Gak usah thank you Ya dikit nih Dikit Dikit Udah gitu saya balik ke ruangan Yaudah saya duduk Namanya belum selesai Itu belum jam 10 Karena mungkin ya rasa tanggung siap ya mbak ya Karena saya juga harus menyelesaikan proyek itu Akhirnya saya selesaikan deh Nekat saya Saya balikin mejanya Mas yang tadi berputar itu mas Betul Saya balikin lagi ke posisi semula Dan disitu saya sudah mulai nyetel ini nih Dari apa tuh Spotify saya buka Ya jadi kayak ayat-ayat gitu ya Ayat-ayat gitu saya buka Saya play disitu Gak keras juga gak ini Gak keras juga gak pelan Tapi ya seperti saya tuh kayak dapat perlawanan gitu disitu Masih ada perlawanan Yes Seperti ada perlawanan Saya ngerasa telinga saya kayak tertekan Ya terus disini tuh kayak berat Kayak berat banget Terus Kayak dikunci aja itu Face, eyes sama wajah itu udah Gak bisa Jadi saya fokus ke laptop Yaudah saya diem gini Tampang ngetik Yes Saya kayak orang gak jelas itu rasanya Jadi mau ngedongak gini pun saya gak bisa Mau ngedongak ke atas gini saya gak bisa Jadi bener-bener gini Dan itu udah gak bisa ya Gak bisa ditawar lagi badan Badan saya itu udah Berusaha gini Berusaha bangkit itu udah gak bisa Ya setelah itu Saya nyoba ngerakin tangan ini Nyoba ngerakin tangan Satu gerakan tangan saya itu Reaksinya di belakang Di belakang mas ini ada apa? Gimana posisinya saat itu? Bangku mahasiswa banyak Oh di belakang mas ini? Iya jadi saya tuh duduk di bangku mahasiswa itu Saya coba ngerakin tangan Saya berusaha untuk ngelawan ya Saya ngelawan Saya mau nutup laptop gini aja Di belakang itu udah rame gitu Udah rame banget Saya tarik gini tangan Itu bunyi di belakang Terus saya ngerasa Aduh ini gak bener ini Ini gak bener Terus saya Allahumma sallallahu alam muhammad Saya langsung Tarik nafas Saya buang nafas Berdiri saya Baru itu saya bisa Dan dari fase itu pun Saya sudah gak mau memaksakan diri Untuk stay di ruangan itu Iya Saya kemas barang Saya bersihkan Kemudian saya masukkan tas Saya turun Saya balik ke mobil Sampai rumah Saya ceritakan istri saya Kemudian istri saya juga bilang Kebetulan istri juga Satu kantor ya sama saya Ya kebetulan Dia cerita Kalau memang timingnya itu Jam segitu lebih baik Papi gak usah di Lantai 4 Lantai 4 Iya Semua sudah kosong Semua sudah kosong Jadi Kelas-kelas sudah kosong Karyan sudah pulang semua Jadi Ruang dosen juga sudah kosong Jadi bener-bener Saya baru menyadari Bahwasannya Saya itu pada Waktu itu Saya itu sendirian Di gedung itu Selain security di luar Nah jadi kayak gitu mbak Ya sama Gebrak juga Terus itu saya di rumah Nah di rumah Saya mau bikin kopi Ya waktu itu ya Mau bikin kopi itu Kurang lebih jam 1 malam Sama Saya lagi lembur juga Mau bikin kopi Kemudian Waktu saya Bikin kopi itu Sudah selesai toh Saya bawa ke ruang kerja Nah di ruang kerja itu Anak sama istri saya kan Di ruang yang belakang ya Saya di ruang yang belakang ya Yang depan Di sini itu saya Pasti sendirian Kalau saya kerja Saya project sendirian Namanya saya Nyelesaikan project Gak mungkin sejam dua jam Pasti 6 jam 7 jam baru selesai Berarti sampai pagi ya Biasanya Siklusnya Nah Kalau ini bener-bener Kelihatan ini Bener-bener keliatan Kebetulan pas itu Momen Baru 3 bulan ya Papa saya gak ada Karena-karena Covid itu ya Nah Saya disitu Ada ngerasa Sini saya dipegang Setengah 2 malam itu ya Jadi bau kanan dipegang Dan Megangnya itu gak gentle banget Dicengkeram Dicengkeram Akhirnya saya noleh kan Reflex saya noleh Dan itu bapak saya itu Masya Allah Itu bapak saya Itu papa saya Padahal papa saya sudah gak ada kan Nah saya ingat Cerita dari Orang tua-orang tua saya ya Kalau orang sudah meninggal itu kan Gak mungkin ya Mau Jadi apa-apa gitu Gak mungkin Ini pasti kan Pekerjaannya dari jin Biasanya kan gitu Nah Ketika saya mempercaya itu Itu adalah jin Yaudah akhirnya Tangan yang disini itu Setelah dia Nyangkeram saya itu ya Setelah nyangkeram itu Saya kan noleh Setelah saya noleh itu Saya liatin aja dia Mbak tahu apa yang terjadi Mukanya itu transformasi terus Mbak Berubah-ubah terus mukanya Menjadi wajah lain apa Bentuknya jadi Iya Jadi gini ya Pertama kan Appearance-nya adalah Wajah papa saya Kedua itu jadi kambing mbak Kambing hitam Tapi badannya tetap manusia Badannya orang Kambing hitam terus ketiga Dia berubah jadi kayak orang tua gitu Orang tua banget Keribut gitu Keribut banget Terus Empat ya Face keempat itu Face keempat saya inget banget Dia tuh matanya kayak lelah gitu Jatuh kesini Iya iya Banget saya kerasa Dan saya teriak dong waktu itu Saya teriak banget Teriaknya gimana ya Udah jam 1 malam balik Woy Gitu doang bangga ya Saya teriak gitu Istri saya bangun Tapi ada apa Dibuka pintu saya itu Katanya gak bisa Padahal mas gak menuju Saya gak pernah ngelok pintu Iya Mungkin kalau saya tutup Oke lah ya Karena saya kan butuh Untuk recording Ternyata dibuka sama istri saya itu Gak bisa Pintunya itu Gak bisa Loh Gak tak kunci mi Buka aja Masuk oh saya gitu Dibuka sama istri saya gak bisa Kalau pintu kunci Itu kan Untuk handle pintu kan Bisa digini kan Nah itu katanya gak bisa Untuk di Di tuasnya ditarik itu gak bisa mbak Iya Itu kan aneh ya Nah makanya itu Ternyata di dalam itu Istri saya ngeliat Dari cendela itu saya gak sendirian katanya Jadi belakang saya kan kasur nih Ini kasur spring bed Meja kerja saya disini Belakang saya itu biasanya saya buat sholat Space kosong Kata istri saya di Spring bed itu Ada tiga yang duduk Iya Sewekan semua itu Pakai Pakai sewek jawa itu lho Kayak jari jawa itu Tiga disitu Kemudian yang satu itu ada di Kasur ya Posisi berdiri dan badannya itu Membus pelafon katanya Membus pelafon Kamu serius mak Saya tanya gitu Itu dia cerita kalau Ketika pas ini Saya sudah selesai itu Sudah keluar dari ruangan itu Ya keluarnya akhirnya saya nekat Nekat Ngerasa gak enak Itu saya nekat Saya berdiri gini Saya akan menuju ke pintu Saya tarik sendiri pintunya Ya memang berat mbak Memang berat Seperti kayak Pintu itu ada yang Betul Ada yang nahan gitu Nah itu Saya sampai gini Apa ini bawaan dari kantor kemarin Apa gimana ya Padahal itu jedanya udah lama Itu udah lama Udah Tiga mingguan lah Tiga mingguan dari kejadian pertama Ya di momen itu Saya selalu Teringat Bahasanya Papa saya almarhum pernah bilang ya Bahwa kita itu gak sendirian memang Di dunia ini ya Kamu itu gak sendirian Dan kamu juga gak sendirian Maksudnya gimana pak Kamu gak sendirian Karena ada Makhluk yang gak kelihatan di sekitarmu Dan kamu gak sendirian Yang kedua Bukan kamu saja yang ngalamin kayak gitu Banyak Nah jadi kayak gitu mbak Nah karena banyaknya orang ini Saya jadi berpikir Apa ini yang masih relate ya Sama kejadian teman saya yang Saya jadi punya teman Yang bener-bener ini dia Kalau dibilang Orangnya ini Unik-unik ya memang ya Dia itu brave banget Gak takut apa-apa ya Bahkan Kayak pintu apa Dikurung di ruangan kosong Lampu dimatikan aja Dia bakal tidur Bules gitu Kayak gitu ya Nah Kebetulan Saya juga sering Main ke kantornya dia Main kantornya dia ya Ketika itu pernah Dia main ke kantor saya nih Nah ini saya cerita Flashback dikit ya Dulu saya pernah Gini Jadi penyiar Di satu Stasiun radio milik negara Di kota Malang ya Pas itu saya Sif malam Sif malam Sekitar jam 8 sampai Kira-kira kejadiannya itu Jam 8 jam 9an Jam 8 jam 9an Malam betul Teman saya dateng nih Berdua Sahabat saya kan tiga ya Tiga orang saya Sahabat saya Dua ini Tiga orang dateng ke kantor Gan Ayo Anu sebentar Nongkrong sebentar Katanya gitu Oke bro siap Jadi siaran itu Saya gelontor musik sebentar Saya ajak lah mereka Saya kenalkan Sama area kantor saya gitu Lah kebetulan Itu saya ajaknya Itu ke pendopo Pendopo itu Biasa dibuat Ruatan masal Biasa dibuat Acara budaya Dan acara macem-macem Yang sifatnya masih Menghargai leluhur kita Gitu lah ya istilahnya ya Ya disitu kita Biasalah Namanya Masih muda ya dulu ya Ini sekitar tahun 2000-an ini 2003-2004-an Masih muda disitu kita Happy-happy Seneng-seneng gitu ya Seneng-seneng Ya bis foto-foto Pake Belum ada android ya Belum ada android Foto-foto itu pake hp Biasa-biasa itu Dikanjol batu Kadang kasih kertas ya Kadang kotak rokok juga Disambung gini Untuk stand gitu Dan ternyata pada Cepretan kesekian Itu Awalnya kita belum nyadar Kita foto-foto Betul di pendopo Kita waktu itu Pose lucu-lucuan pak Sembunyi gini Setengah gini Setengah wajah semua Kita sembunyi Pose lucu-lucuan Nah pas itu Besoknya ya Besoknya itu Temen-temen ngajak ngopi Ayo ngopi yuk Saya gak tau Saya kira ada apa ini kok Tiba-tiba anak-anak ngajak ngopi Tumben Ya gitu ya Ternyata di Daerah Soekarno-Hatta Ya Di Suhat Malang itu Ngopi lah kita Ngopi biasa Seneng ya bi Pas ngopi Salah satu sahabat saya itu bilang Eh gan Kamu tau gak Kemarin itu ada Foto kayak gini Loh Ada apa Saya gitu Ditunjukin fotonya Ke saya itu Ternyata berdua ini Soek-soek saya berdua ini Ada momen mereka Berdua sendirian Dan itu Ngeliat foto yang kemarin Dan di zoom-zoom gitu loh Di zoom-zoom ya Dilihat itu keliatan Jadi saya di sebelah sini Ini yang temen saya Yang sering ke kantornya itu saya Terus ini sahabat saya satunya Yang tengah ini Di belakangnya itu Kelihatan banget Itu ada fotonya Saya berikan nanti fotonya Itu sesosok Wanita Wanita ya Rambutnya itu Gak seperti rambut Sorry ini lebih menyerupai Tikus besar nempel ke kepalanya gitu Ekornya itu kayak Rambut gini Dan Wajahnya pucat Dahinya sini bolong Terus matanya ini Bukan mata kayak kita Mata seperti normal gini ya Dia itu kayak Mbak tau batu kali itu ya Batu kali ya Yang segini-gini itu Yaudah itu masuk Kayak batu kali gitu Kedua di kedua matanya ini? Iya Yang satu Satu kayak batu kali Yang satunya Itu seperti matanya demon gitu Matanya iblis gitu Jadi bulat Tapi Hancur ya Templetnya gitu ya Terus warnanya ada titik merahnya gitu Dan itu kerekam banget Dijelas Saya kasih fotonya nanti Pasti Dan itu real Itu organik Belum ada android Belum ada filter ghost Ya gak ada jaman itu Dan badannya itu Putih dia Dia pakai Seperti kain putih gitu Kayak kain putih Kemudian tangannya itu Pasrah banget dia Cuma kepalanya gini dia Kepalanya itu gini Dan dia itu Anehnya Anehnya Nempel banget Nempel banget sama posisi Dari Anglenya temen saya yang tengah ini Nah saya jadi teringat nih Kalau foto Jangan bertiga Yang satu pasti ada-ada Gitu ya Biasanya gitu Cuma saya kan Ah itu Gugon-gugon lah Katanya orang ya Saya gak percaya Mitos Iya mitos Tapi ini real mbak Nyatanya Ada itu ya Nah dari situ sudah Kita ngopi itu Tema pembahasannya Sudah bukan kopi lagi Full Tiga jam Duduk bersilah Cuma ngomongin foto itu doang Ini gak kamu edit ya Gak kamu tambahin filter Ternyata enggak Soalnya apa mbak Itu HPnya itu HP saya Yang buat foto itu HP saya Sampai rumah Saya cek lagi Bener Saya zoom itu Terus katanya yang Temen saya yang tengah ini Yang ketempelan di belakangnya itu Itu bukan Itu foto Foto itu Itu rumah di belakangnya Katanya Tapi saya zoom lagi Dari HP saya zoom Kecil tau layarnya Pedes tuh mata saya Saya pindah ke komputer Di komputer saya zoom Ternyata bener Satu rumah saya Triak semua itu Yang di belakang saya itu Sempurat semua Kan itu beneran Itu anu ini Beneran ini Masya Allah itu penampakan itu Ya dimana itu Ya ini di kantor Kemarin teman-teman ke kantor Saya waktu break Break siaran Saya ajak ke pendopo Foto-foto Lah kok ternyata muncul ini Ini baru tau sekarang Baru tau hari ini Jadi gitu mbak Terus temen saya ini Gak tau kenapa ya So far dia itu Dari awal foto Sampai sekarang itu Gak pernah sakit lho mbak orangnya Sampai sekarang Sampai sekarang Dan itu sahabat saya dari SD Sakit apapun Sama sekali gak pernah Sakit maksudnya Kalau flu biasa lah ya Orang sakit yang kayak Masuk rumah sakit ya Amit-amit ya Masuk rumah sakit Terus apa Apa satu apa Gak pernah deh Bahkan saya sendiri Saya orang fitness ya Saya seneng-seneng olahraga Itu pun Masih lho Kadang sakit itu Yang sampai Lumayan tuh Pernah Tapi dia itu gak pernah Sampai sekarang Nah Di lain waktu Di lain waktu ya Saya main ke kantornya Temen saya ini Saya sapa dia Wah Gak pernah sakit orang Kerja terus Saya gitu Ya wis Aku ke kantor ya Iya ya kan Kamu ke kantor gak apa-apa Saya ke kantor Enjoy-enjoy kita Awalnya itu di pantry Di pantry kita ngomong-ngomong Di pantry Makan-makan lah Ngomongan ringan ya Setelah itu Dari pantry Kita cari angin ke depan Kita duduk Iya Kita duduk di kursi panjang gitu ya Waktu itu saya masih ingat banget Settingannya adalah Di depan pintu dari kantornya itu Jadi ini ada bangku ya mbak ya Bangku sini ada pintu Nah di pintu ini ada pot-potan besar Kalau gak salah Pot-potan besar Banyak gitu Dan kita Itu udah juta lama ya Dari kejadian yang pertama itu Terus kita itu Retry lagi Ayo bos Kita foto-foto Ayo Oke lah foto-foto Di foto itu Ternyata Tetap Ada Ada penampakan Dan bentuknya itu Sama persis Dengan beberapa tahun yang lalu Dan itu ada di belakang Orang yang sama Sampai sekarang Sampai Bayangin mbak Bayangin mbak Kalau saya sendiri ya Mau gak percaya Juga gimana Ada buktinya Ada buktinya Cuman Maybe yang kedua ini Proofnya mungkin sudah Sudah Saya sudah hilang Yang kedua Yang satu pasti ada Yang di kantor saya lama itu Yang kedua ini Yang di kantor teman saya ini Jelas itu Ya bentuknya gini Dia nempel di tembok Nempel di tembok ya Sama Matanya itu sama Persis Masih sama Dan dia itu Ngedampingin dari teman saya ini Tapi mulutnya kayak gini Mulutnya kayak gini Jelas banget ini Lagi-lagi teman saya itu Ngomong mbak Bahwasannya Gini Itu cuma siluet lah Siluetnya daun katanya Siluetnya daun Mas foto jam berapa ini Mungkin ya Ada bayangan Apabila kalau memang itu Agak senjalu Itu agak malam itu Agak malam ya Kurang lebih sudah menuju Jam 12-an Sudah hampir tengah malam Hampir tengah malam Iya Nah Waktu itu Dia gak percaya toh Dia gak percaya Itu siluetnya daun itu Tapi teman saya yang satunya Sahabat saya ini Dia itu mengamini loh Dia ngomong Enggak itu bro Itu real itu Ya Di saat itu mbak ya Terus saya Coba untuk Kita Apa Saya coba untuk ini Saya coba untuk Ingat-ingat lagi Saya ingat-ingat lagi Peristiwa yang dulu Sama yang sekarang itu Itu kan Cedahnya kurang lebih sudah 6-7 tahunan Iya Lapsanya sudah 6-7 tahunan itu Nah selama fase itu Apa teman saya ini gak merasa gitu ya Kalau dia itu punya Saya bilang apa ya Karomah kayak gitu lah Bisa-bisa Iya Iya Ada beberapa orang yang bilang Macem kodam gitu ya Kodam yang bisa Ngasih kelebihan Ke yang bersangkutan Melindungi Iya Kalau saya sih lebih Trust ke arah itunya sih Karena saya selalu Positive thinking kan Sama teman-teman juga Tapi selama teman mas ini Indigo gitu gak sih Apa Sebenarnya biasa saja Dia sebenarnya ya Kalau dibilang indigo Ya indigo aja dia Cuma dia gak mau kelihatan orang gitu loh Sebenarnya dia bisa Ngeliat ngerasain gitu bisa Pernah kok cerita sama saya Waktu itu malem-malem ya Di kamarnya dia kan di atas Di atas tuh ya Iya Terus entah gimana ceritanya ya Di tembok itu kayak muncul Pentagramnya Baphomet itu Tahu ya Di tembok kamernya Di temboknya Di situ Terus Nah terus dia Entah gimana ceritanya Kalau gak salah Sempat ini Apa ya Bahasa Indonesia nya Tidian itu apa Mengigau Oh ya Bahasa Inggrisnya Sleep Paralyzed Sleep Paralyzed Ya Kayak gitu ya Ketidian Ketidian Ya ya kayak gitu Sleep Paralyzed gitu lah ya Dia ya Nah itu Ceritanya Kenapa kok bisa sampai Sleep Paralyzed kayak gitu Saya tanya Ternyata dia Kayak di tembok itu Kayak muncul tiba-tiba Kayak logonya Baphomet gitu Katanya Loh bro Itu kan Satanisme banget itu Loh kenapa emang Loh gudangnya Ini Setan Ya gak juga sih Tapi Dia itu feelingnya Tiba-tiba katanya Udah gak enak gitu Tidur di atas itu gak enak Padahal setahu saya Ini orang paling berani Orang paling Kendel lah istilahnya Gak pernah takut apa-apa Sama hantu gak takut Sama orang pun Kurang tahu Kalau sama orang ya Sama hantu gak takut ya Tapi Memang orangnya Berani banget Gitu loh Bahkan Jokesnya Kalau sama teman-teman Masuk ke wahana Kayak gitu ya mbak Ke rumah hantu gitu Pasti dia yang duluan Udah gak apa-apa Aku duluan ayo Gitu Gak punya Gak punya ini ya Fear factornya itu Bener-bener Low dia Low banget Low banget Iya Iya Memang logik Orangnya memang logik dia Logik sekali Nah Ya itu mbak Jadi dari Cedawaktu tujuh tahunan itu tadi Saya itu berpikir Apakah Apakah Makhluk yang Ngikutin teman saya ini Dari waktu saya siaran itu Sampai sekarang Masih ada sama dia Gitu loh Lalu Yang nempel ini Ngasih Kebaikan apa keburukan Gitu Nah itu yang masih jadi Fikiran saya Ya semoga aja Kebaikan lah ya Yang menjadi Karom hanya dia Gitu Terus mas Pas mas Foto sama teman-teman itu Hasilnya Langsung kalian lihat Atau Oh iya Gimana Itu langsung kelihatan Sebelumnya kan Gak ada Iya jodoh satu hari ya Bener-bener Sudah satu hari Kalau foto yang kedua ini Langsung ketahuan itu Di masih di lokasi yang sama Betul Iya HP pasti makin canggih juga Betul Iya Itu kita sudah ini Rasanya apa ya Kita langsung histeris Di bangku itu Kita langsung histeris itu Loh apa ini Apa ini Langsung kayak gitu Terutama teman saya Yang ini Yang sahabat saya Yang punya kantor itu Wah Dia denial banget Dia itu Bukan ini Bayangan daun ini Masa bisa kayak gini Mulutnya Dan yang gitu Nah dari situ Saya sama sahabat saya Satunya itu ngomong Bro Boleh gak percaya Tapi kamu harus Mengimani bahwa itu ada Oke mbak Itu tadi Masalah foto ya Foto itu Kita langsung histeris itu Di bangku Di kantornya teman saya itu Nah By the way nih Kalau kita ngomongin foto ya Saya itu jadi Throwback lagi Ke kantor saya Yang waktu saya jadi penyiar dulu ya Sebenernya itu Masih banyak lagi Kejadian-kejadian yang ada disitu Jadi Kan kantornya gini ya Kita masuk gini Satu Kemudian kita Belok kanan Sudah later L Seperti ini Nah disini tuh ada tower Disini pendopo Dan disini ada tempat untuk Gudang ya Kayak void gitu Tapi gak ada atapnya gitu ya Nah Kebetulan Tiga spot ini memang yang Dinilai orang-orang Bener-bener Sakral gitu lah ya Pendopo seperti saya bilang tadi Itu tempatnya untuk Acara-acara ruat Kayak gitu ya Di tower Itu orang-orang juga sering lihat Katanya ada Di tengah-tengah tower ya Di dalam towernya tuh ada Orang yang ngelayang disitu Ya floating gitu Melayang di tengah situ Kemudian untuk yang dibuangan Nah ini yang paling seru ini Yang di tempat pembuangan Meja-meja gak kepake itu ya Yang paling pojok Disitu dikatakan Saya pernah ketemu Ketemu sendiri sama orangnya Dia itu beli dawat mbak Dia beli dawat Itu staffnya Staff dari kantor radio itu Beli dawat Pada momen surup Surup orangnya bilang surup Itu adalah Transisi antara Sore menuju mahrib Nah itu ya Langit cingga itu Dia beli dawat Nah gak nyadar ya Setelah beli dawat Dia itu kan Diambilkan sama orangnya Terus dipegang gini kan Manggonya Curiga tuh orang Dilihat ini apaan gitu Komplain dong yang beli Pak ini apa Gitu katanya Orangnya gak jawab gitu Gak jawab Soalnya orangnya ngadepnya kesana Membelakang isi pembeli Terus dicolek dong sama dia Dicolek Orangnya noleh Ternyata ini sudah Rompal semua nih Mukanya gak ada Gerung gak ya Hilang gitu Jadi kayak Cuma kelihatan apa Tulang ini Tengkoraknya ini Sama bola matanya Terus rahangnya gitu Kayak mau lepas gitu lah Katanya dia itu Saya tanya itu Itu kebetulan temen saya Mas Prio namanya Saya masih ingat betul itu Mas Prio itu Nah Mas Prio saya tanya Loh Loh terus Mas sampai sini Gak takut gak Ya saya takut Loh kok gak lari Saya tanya gitu Ya sudah lari tadi Sekarang udah sampai sini Oh iya iya Mukanya udah kelihatan pucat banget Tapi dia Nah itu Dan saat itu yang beli Cuma emasin aja Iya Cuma emas itu aja Nah Mas Prio ini saya bilang Sampai gak lihat Ini jam berapa Ini wajar kah Orang jualan jam segini Itu kan gak mungkin ya Surup-surup jual dawet Setau kita kan temen-temen Apa Dawet itu kan biasanya Siang ya Pelepas daga Siang Panas-panasnya Nah ini surup ya Jual dawet Kalau bakso masih masuk lah ya Nah itu kenapa Bisa ada orang jual dawet disitu Soalnya kan biasanya Tukang bakso masuk ya Masuk itu jualan gitu Ya gak apa-apa Memang tapi kalau Kita rasa-rasa Sama temen-temen yang lain Kita gibahnya itu gini Kok kayak Gak tumuh-tumuh nih sih Ada orang jual dawet Apa dawet itu Gak pernah kelihatan sih Ada orang jual dawet itu Orang biasa yang masuk itu Jualan bakso Jualan bakso Dawet itu Gak pernah sama sekali Nah itu Memang Kantor Berita yang saya Apa Kantor radio yang Saya pernah kerja disitu Luar biasa ya Istimewa Di sisi lain saya juga pernah Saya bikin draft Draft dari Sandiwara Radio Waktu itu ya Saya bikin Waktu saya bikin tuh Saya gak ngeliat jam Padahal itu udah jam 11.24 Saya ingat saya jam 11.24 Malam 11.24 Menuju jam 12 Saya di ruang pemberitaan Itu saya seorang diri Ternyata Saya seorang diri Dan lagi-lagi Ini kan Ada kaca nih ya Saya gak ada kesana ya Ini komputernya ya Kacanya disini Sama di depan saya Nah Depan saya ini Kesekat tembok ini Adalah Langsung rumput Yang saya bilang Void tadi itu Lewat lah Lewat Di depan saya persis Apa nih masing-masing Dia kelihatan separuh gini Satu Ini set pertama ya Dia lewat Kelihatan setengah Dan itu yang bikin saya curiga Dia tuh tingginya Gak masuk akal Gak masuk akal Tinggi banget Telanjang dada Gak pake baju dia Jam segitu mbak Gak masuk akal ya Kemudian Saya berusaha untuk Netral ya Saya netral Saya kepengen netral Ini bukan Gak terjadi apa-apa lah Ini sebiasa Lewat lagi dia yang kedua Posisi yang kedua Dia lewat Ini dia agak menurunkan badan Dan mbak Tahu apa yang terjadi Ternyata posisinya disini tuh Kayak habis disembelah Disininya itu Dari situ Saya sudah gak Gak mau lagi Keganggu gitu-gitu ya Saya berdiri Saya solawat lagi Cabut saya Lari langsung Beneran lari Kalau itu saya udah Lari Pasal itu hadapnya yang samping Atau menghadap ke emas Nyamping mbak Hadapnya nyamping Nyamping kan Yang pertama Cuma keliatan setengah Tapi gede banget itu Kayak al-gojo gitu Waktu dia balik Agak Agak pendekan dia Mungkin kalau Orang bilang itu Ngingok gini ya Ngeliat saya gitu Tapi nyamping dia Pasis sambil jalan gitu Disininya ini kayak Orang disembelah Pake pisau yang gak tajem gitu Kayak dedel-dedel gitu Dan setelah saya Ketemu Pak Man ya Pak Man itu Kami tuanya disitu Yang jaga kantor itu Dari dulu Saya tanya Pak Itu siapa pak Kok seperti itu Disini itu dulu Jaman Belanda Eh jaman Jepang Dibilang itu Gini-gini Gini-gini Ya sadis lah Kalau saya cerita ya Nah ternyata Masih ada korelasi itu Ternyata Antara yang saya lihat Dengan histori dari Tanah yang didirikan Kantor Ya tentu iya Kayak gitu Ngeri Jalan normal mbak Kayak orang normal gitu Misal ya Kayak mbak dari Divisinya mbak Menuju ke divisi lain gitu ya Jalan santai Enjoy gitu lah Ya kayak gitu Kemudian Another story juga Yang paling ini ya Di ruang manajemennya Itu tuh katanya Itu kan ada piano tuh Di tengah Piano gede Piano Analog Yes Grand piano gede itu Nah itu biasanya Tiap jam satu malam Itu bunyi dia Seperti dipukul ya Bunyinya Ah ya Ceng gitu Kayak dipukul Terus ada satu orang Nge pimpinan dia Pimpinan Pernah lemburu sampe malem Dan itu di Di pintunya itu Di Apa ya Dilihat gitu loh Dilihat Saya tanya Loh Bu Yang lihat apaan Saya gitu Pintunya yang ada kacanya Iya betul Yang ada kacanya Ya kebetulan orang itu Memang taat beribadah ya Taat beribadah Dia baca solawat Katanya ya Katanya dia itu Ini nyata katanya Dia itu shattering Kayak kelering gitu loh Pernah nonton film itu gak Yang Ada boneka Ada rumah jepang Kalau noleh Orangnya pecah itu Apa itu namanya Saya sempet Ya kayak gitu ya Ketika itu Pecah Jadi kayak kelering Shattering Kayak gitu Itu makhluk itu Pasti Makhluknya Iya Berarti makhluk ini ada di luar ruangan Manajemen ini dong Betul Lihat ke dalam Lihat ke dalam Terus dia dilihat balik Dia lebur gitu Iya dibacain sama ibunya itu Karena dia memang Ace banget ya Kalau masalah agama Dia itu Ya kayak gitulah Dia pernah juga itu Lagi ya Ini temen saya yang masih Masih sahabat saya yang tadi Dia itu pernah saya ajak Oh bukan saya ajak ya Saya sama dia Pernah ada acara Ke Kebun Raya Purwadadi Waktu itu Iya Oke Dia yang punya acara Sama Dia kan ikut komunitas Bahasa Inggris dulu Ikut Bahasa Inggris Nah saya kan orang hukum Beda kan Saya nyempil lah Istilahnya nyempil ya Belum ada vlog itu Mbak waktu itu Nah saya nyoba vlog Itu kurang lebih 2004 2003 2004 2005 lah Iya itu Saya ngevlog Ngevlog Sendiri Saya jalan ikutin tuh Di Kebun Raya Purwadadi itu Saya masuk Coba Masuk-masuk Katanya Ada air terjun Mas di sebelah sana Oh iya pak Iya saya nanti Tadi coba ke sana Waktu saya Ketemu Bunga Anggrek Segini ya Saya video mbak Saya video sambil Saya ngocek gitu Ngomong-ngomong Lah kok Di depan saya tuh Ada kayak kapura Kapura apa Gasebo ya Gasebo Di gasebo itu Saya diteriakin mbak Diteriakin tuh Beneran itu Tapi teriaknya itu aneh Saya cerita itu sama Temen saya juga Dia tuh kalau orang kan Hey Itu ya Dia tuh gak Ngomongnya tuh Wek gitu Kayak bebek gitu Wek Saya gitu Apa saya tola-tola Gini saya cari Ternyata dia tuh Sudah berdiri di pojokan Dari gasebo itu Ini saya lihat Nyata sendiri ya Bentuknya itu bukan orang Tapi mungkin seperti fairy ya Kayak peri gitu Kayak peri Rapet gini badannya Kayak kayu ini Kayak totem itu loh Mbak pernah tau totem ya Seperti itu persis Tingginya mas? Tingginya pas Pas segitu Se-gasebo itu Jarak antara mas sama? Kurang lebih 2 meteran Sangat dekat Dekat banget Itu saya masih Melanjutkan langkah Mungkin 5 langkah ke depan ya Setelah itu saya dipanggil lagi Dan itu ada videonya mbak Saya akan cari itu nanti Tolong mas Di ketemukan videonya Coba ntar saya cari itu Kita tunjukin nanti Itu jam berapa mas kira-kira? Itu siang padahal Berarti mas melihat jelas Makhluk ini? Jelas banget Ada wajahnya gak mas? Wajahnya orang kayak gini Bentuk tubuhnya orang kayak gini Kalau wajahnya Dia mirip kayak totem ya Saya kembali lagi kayak totem ya Gak bisa dideskripsikan ya Kayak tua Tapi kayak Mas kalau growth gak? Yes Kayak gitu Macem gitu ya Guardian of Galaxy tuh Iya Kayak seperti itu Guardian of Galaxy Iya iya Mirip kayak gitu Jadi mungkin itu adalah Peri penunggunya Situ ya Di Kebun Raya Burwadadi itu Dan saya yakin itu Gak sendirian Itu pasti banyak Mungkin kalau saya Paksakan untuk break through Sampai ke bawah Mungkin gak tau Apa lagi yang bisa saya Temui disana Itu saya cerita Sama teman saya itu Dia gak percaya lagi-lagi Dia memang orangnya Logic banget ya Exact logic Smart Kalau saya bilang dia itu Tapi ternyata Kita lihat Review lagi Untuk videonya Bener Dia baru Dia percaya Ya itulah mbak Storynya dari Dan itu bener-bener real ya Terus terang saya gak membuat Buat cerita Itulah yang terjadi Yang saya ceritakan pada hari ini Untuk Teman-teman di Di rumah Di Azens Di Azens Oke Oke ma Itu udah semua nih mas Iya Apa kalau Ada lagi nanti kita buat part 2 nya Mungkin bersama mas It's okay gak apa-apa Kalau di Azens malah bisa pamit di bawah Untuk lanjut cerita Oke Saya masih bisa sharing nanti Kalau memang Banyak yang Ngikutin storynya ya Iya oke Tapi sebelumnya mas Sebelum kita tutup nih Mas Gangga sendiri Indigo tidak? Gini Saya dulu Dikatakan seperti itu Tapi Sejak saya masuk kuliah Saya Selalu denied Saya gak mau dibilang kayak gitu Soalnya saya punya pengalaman gak enak mbak Dibilang indigo itu ya Iya Pengalaman gak enak Orang namanya distrust itu biasa Gak percaya itu biasa Cuman pasti ada Satu atau dua orang dalam hidup kita Yang mampir Untuk ngejudge kita Pasti ada kayak gitu kan Jadi kita kan Rasanya kayak Gak apa ya Gak safety lah Insecure gitu loh Nah Saya berpikir Saya berpikir Saya gak mau dong hidup dalam insecure terus Ya udah Saya keep aja sendiri Walaupun saya tahu Saya diam Itu yang terjadi sampai sekarang Kalau ini maksudnya mas Melihat Melihat Tapi mas diam Saya diam Teman saya ini yang paling tahu saya Karena udah mulai SD ya Sama saya Dia paling ngerti tentang saya Ini pasti si ganda ini loh Bisa ngelihat Tahu ini dia ini Tahu Tahu Gitu Ya kayak gitu lah Tapi mas tadi Sorry Karena mas Terdata ada Indie Group Pas mas terjebak di ruang Kerja mas di rumah itu Nah Istri mas kan melihat ada Tiga orang Mas sendiri melihat Sosok itu Iya Waktu di bagangkan Saya nolah itu langsung Kelihatan langsung Cuma satu Mungkin itu yang terkonek Sama tubuh saya ya Yang lain itu Gak bisa saya lihat Pada waktu itu Sampai sekarang Sampai sekarang Sampai sekarang sih Cuma yang Secara eksak Bisa saya lihat Sampai sekarang adalah Yang ada di Belakang teman saya itu Dan itu nempel terus Sampai sekarang Bener itu Seru Oke Kurang lebih gitu ya Oke Wah luar biasa banget Cerita dari mas Thank you Teman-teman Thank you very much Seru banget Cerita dari mas ganda Aku berbeda juga Terbawa Dan ikut ngeri juga Mas Sebenernya apalagi Mas yang ngalami ini Iya Oke Tadi cerita dari Bintang tamu yang Spesial banget Yang udah hadir di Pada episode kali ini Mas ganda Terima kasih banyak Mas Sama-sama Saya juga terima kasih Masih banyak lagi Cerita-cerita dari Bintang tamu yang kita hendang Di episode-episode lanjutnya Dia zens Jadi Pastikan kalian Stay tune di Youtube di Adona Kalau kalian gak bertinggalan Aktifin aja loncengnya Jangan lupa di like Comment dan subscribe Dan kalau kalian Menganggap cerita ini Teru Kalian bisa share Ke teman-teman kalian Aku happy Mampir tundur diri Mas ganda juga Mampir tundur diri Terima kasih Dia misteri selanjutnya Dadah Bye